Nah kita lihat, soal yang pertama, jadi soalnya cerita Ani dan Budi ingin mengunjungi sebuah taman rekreasi yang terletak dan seluruhnya. Kita lihat, nah nanti kan ujungnya seperti ini, jawabannya ini. Kemudian penjelasannya juga dijelaskan seperti ini, itu untuk soal yang pertama. Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusacara-acara. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara paling cepat dan paling mudah untuk membuat soal-soal ujian untuk semua mata pelajaran dan semua jenjang dengan memanfaatkan layanan chat GPT. Oke kita langsung saja, nah jadi disini kita akan membuat soalnya dengan memanfaatkan layanan chat GPT. Jadi pertama kita buka dulu websitenya, buka dulu web browser, kemudian ketikan alamatnya chat.openai.com seperti ini, kemudian enter. Nah ini adalah tampilannya, sebelum saya lanjutkan saya akan jelaskan dulu sedikit ya. Jadi bagi teman-teman yang baru mendengar yang namanya chat GPT, nah chat GPT ini adalah salah satu website yang menyediakan layanan berbasis AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Nah dimana nanti disini kita bisa bertanya tentang masalah apapun, kemudian dengan bahasa apapun, dan dengan hasil atau output yang bisa disesuaikan dengan keinginan kita, baik dalam bahasanya maupun hasil atau format yang lainnya gitu ya. Nah untuk langkah yang harus kita lakukan adalah pertama kita harus daftar dulu dengan klik sign up, kemudian tinggal kita ketikan akun email kita, lalu klik continue dan silahkan lanjutkan atau ikuti semua tahap yang diberikan sampai proses pendaftarannya selesai, kemudian kalau pendaftarannya sudah selesai lakukan login, saya klik login, kemudian seperti biasa lakukan login dengan akun email yang sudah kita daftarkan tadi. Nah nanti setelah kita lakukan login, maka akan muncul tampilan halaman seperti ini, jadi kita bisa pilih dalam light mode atau dark mode gitu ya, saya pilih yang dark mode saja. Nah tampilannya kan sangat simpel ya, jadi nanti kita cukup mengetikan perintahnya disini, tidak harus dalam bahasa inggris ya, jadi boleh dalam bahasa apapun disini saya akan jelaskan dengan bahasa Indonesia saja. Kemudian teman-teman silahkan ketikan apapun yang ingin teman-teman cari atau yang ingin teman-teman buat gitu ya. Oke kita langsung saja pada pokok bahasanya, jadi kita akan membuat, atau kita akan menggunakan chat GPT ini untuk membuat soal ujian. Disini saya akan contohkan untuk membuat soal IPA ya, misalnya kita akan membuat soal IPA tentang fotosintesis. Jadi perintahnya misalnya buatkan misalnya 10 soal, atau misalnya biar cepat 2 soal saja, jadi silahkan nanti teman-teman disesuaikan dengan kebutuhan, mau berapapun soal yang teman-teman mau generate, tentukan atau ketikan saja disini. Untuk format perintahnya tidak ada format yang baku ya, Jadi silahkan ketikan saja sebagaimana kita ngobrol seperti biasa antara manusia dengan manusia gitu ya. Buatkan soal pilihan ganda misalnya, beserta kunci jawabannya, jadi agar nanti kita diberikan juga kunci jawabannya, untuk kelas 5 SD tentang materi misalnya fotosintesis. Kemudian kita tentukan opsi jawabannya mau berapa, opsi jawabannya 4 pilihan gitu ya. Kita buat instrusi seperti ini dulu, coba kita tekan enter, tunggu sampai nanti di generate nah ini. Jadi dia akan melakukan generate sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Di sini soalnya sudah muncul, kemudian jawabannya A, kemudian ini penjelasannya. Jadi dia diberikan juga dengan penjelasannya. Kita tadi suruh bikin 2, maka dia akan bikin 2 sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Oke itu untuk contoh yang pertama, kemudian misalnya sekarang kita akan buatkan soal untuk matematika ya. Jadi soalnya ingin soal cerita, kemudian di dalamnya ada nama-nama orang tertentu, kemudian kita tentukan opsi jawabannya mau berapa dan seterusnya gitu ya. Coba kita perintahkan seperti ini, buatkan, misalnya buat lagi 2 soal lah. 2 soal pilihan ganda, beserta jawabannya, kunci jawabannya ya, kunci jawabannya, tentang materi, misalnya skala dan jarak, untuk siswa SD kelas 5 misalnya, titik, kemudian bentuk soalnya adalah soal cerita, di mana di dalamnya terdapat nama-nama seperti misalnya, Ani, Budi, kemudian Pak Anwar, kemudian Bu Ratna, kemudian misalnya kalau teman-teman mau ada clue yang lain juga, silahkan tinggal diketikan, kemudian saya kasih titik, kemudian opsi jawabannya, terdiri dari 5 pilihan, misalnya, atau 5 opsi, 5 pilihan saja. Nah, jadi, kunci untuk keberhasilan, atau kunci untuk maksimalnya hasil yang diperoleh dari chat GPT ini adalah, dengan cara kita mengetikan pertanyaan yang spesifik, jadi, semakin spesifik pertanyaannya, maka hasil yang kita peroleh akan semakin maksimal, gitu ya. Jadi, silahkan ketikan perintahnya sespesifik mungkin, sejelas mungkin, agar hasilnya bisa sesuai dengan keinginan. Oke, kita coba enter. Nah, kita lihat. Soal yang pertama, jadi, soalnya cerita, Ani dan Budi ingin mengunjungi sebuah taman rekreasi yang terletak dan seluruhnya. Kita lihat. Nah, nanti kan ujungnya seperti ini. Jawabannya ini. Kemudian, penjelasannya juga dijelaskan seperti ini. Itu untuk soal yang pertama, kemudian, nah, nanti misalnya kalau teman-teman ingin stop saja, jadi kita bisa klik stop generating. Nah, jadi ini ceritanya sudah saja. Kemudian, kalau mau men-generate lagi, klik lagi regenerate response, gitu ya. Oke, itu untuk matematika. Sekarang kita coba untuk kimia, misalnya. Misalnya, di sini soalnya, perintahnya ya, buatkan dua soal pilihan ganda untuk mata pelajaran. Oh, ini kelewat. Beserta kunci jawabannya tentang materi, misalnya, persamaan reaksi untuk kelas, apa, SMA kelas 2, misalnya. Opsi jawaban terdiri dari 5 opsi. Nah, ini misalnya perintahnya seperti ini, kemudian coba tekan enter. Nah, kita lihat, soalnya soal kimia, gitu. Tinggal nanti, ketika kita sudah menghasilkan atau mendapatkan soal-soalnya, tinggal kita copy ke Microsoft Word, kemudian tinggal kita edit. misalnya seperti ini ya, untuk angka-angkanya kan ada yang di bawah, ada yang di atas, tinggal kita sesuaikan saja. Oke, saya stop saja. Oh, udah ya. Ini untuk 2 soal, sudah. Jadi, kalau mau 30 soal, tinggal perintahnya 30 soal. Buatkan 30 soal. Oke, selesai untuk contoh yang mata pelajaran kimia, kita coba sekarang untuk mata pelajaran bahasa Inggris ya. Biasanya kan bahasa Inggris ada dialognya, kemudian ada text-nya, dan seterusnya. Nah, kita akan coba untuk memerintahkan chat GPT untuk membuat soal seperti itu. Misalnya perintahnya seperti ini, buatkan 2 soal pilihan ganda beserta kunci jawabannya untuk mata pelajaran bahasa Inggris kelas 1 SMA, misalnya tentang materi, request, and offer. Soalnya, harus terdapat dialog atau text bacaan. Jadi, agar di soalnya ada bacaan dulu atau ada dialog dulu sebelumnya. Kemudian di sini, opsi pilihan jawabannya 5 opsi atau 5 pilihan. Kita coba perintahnya seperti ini, kemudian enter. Kita tunggu hasilnya. Nah, kita lihat, dia akan membuat dialog sendiri seperti ini. ini jawabannya. Kemudian, ini untuk soal yang teks. Jadi, ada teks dulu, beberapa paragraf, kemudian ada pertanyaan di bawahnya. Nah, itu untuk contoh perintah membuatkan soal bahasa Inggris yang ada dialognya dan yang ada teks bacaannya. Jadi, kita bisa menggunakan chat GPT ini untuk men-generate soal apapun, mata pelajaran apapun, kemudian jenjang apapun, baik SD, SMP, SMA, maupun perkulian. Sekarang, kita coba misalnya dengan soal yang lebih rumit, misalnya kita akan tanya atau akan request kepada chat GPT untuk membuatkan soal algoritma dan pemrograman. Gitu ya, misalnya kita coba perintahkan buatkan soal pilihan ganda beserta jawabannya tentang materi misalnya algoritma dan pemrograman dalam bahasa C misalnya C++ kemudian opsi pilihan jawabannya ada 5 opsi kemudian misalnya kita tentukan tingkat kesukaannya di level menengah misalnya kemudian di soalnya harus terdapat kode program nah, kurangnya seperti ini buatkan soal pilihan ganda beserta jawabannya tentang materi algoritma dan pemrograman dalam bahasa C++ kemudian opsi pilihan jawabannya ada 5 opsi kemudian tingkat kesukaan soalnya di level menengah kemudian di soalnya harus dapat kode program kita coba ya nah, kita lihat jadi chat GPT ini juga bisa membuatkan sintaks kode program dalam bahasa yang kita minta tadi kan kita mintanya bahasa C++ maka dia akan membuatkan sintaks dalam bahasa seperti ini kemudian nanti kita bisa meng-copy soalnya dengan cara meng-klik tombol di sini ya tombol copy code yang ada di sini gitu ya kalau saya pikir ini sangat sakti gitu ya jadi silahkan teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas chat GPT ini untuk membuatkan soal mata pelajaran apapun dalam jenjang apapun gitu ya nah, kemudian sekarang akan saya jelaskan mengenai bagaimana caranya untuk mengambil soal yang sudah dijenerate dari chat GPT ini agar bisa kita masukkan ke dalam file Microsoft Word oke, misalnya saya buatkan perintah seperti ini jadi kita buat soal yang tadi untuk kelas apa soal matematika kelas 5 SD saya coba generate saja langsung di sini saya minta untuk membuatkan 3 soal nanti kalau sudah dijenerate kita akan coba untuk meng-copy hasilnya dan kita rapikan di Microsoft Word jadi bagaimana cara merapikannya ini saya percepat ya nah oke jadi untuk contoh di sini ada 3 soal pilihan ganda kita coba untuk meng-copy dulu jadi cara meng-copy nya kita block dari soal paling awal sampai soal paling akhir ke bawah kita terus block nah sampai sini kemudian seperti biasa pada keyboard tekan ctrl C atau klik kanan di sini lalu copy kemudian buka aplikasi Microsoft Word kemudian blank dokumen nah sebelum kita copy ke Microsoft Word kita buka dulu notepad ya jadi tekan tombol start kemudian ketikan notepad nah seperti ini notepad tinggal klik lalu kita paste dulu ke sini nah ctrl V karena kalau misalnya kita langsung copy ke Microsoft Word nah nanti tampilannya akan jadi seperti ini kalaupun tadi misalnya kita pilihnya light mode light mode ya nah kita pilih light mode kemudian kita copy lagi kemudian kita kembali ke Microsoft Word ini saya undo kemudian saya paste nah nanti tampilannya akan jadi seperti ini opsi ABCD nya tidak kelihatan karena dia bentuknya seperti ini nah oleh karena itu kita harus copy apa kita harus paste dulu ke notepad kemudian dari notepad kita tekan ctrl A jadi selek all lagi kemudian tekan ctrl C kemudian masuk ke Microsoft Word kemudian tekan ctrl V nah jadi hasilnya seperti ini dan sekarang tinggal kita rapikan cara merapikannya tekan dulu ctrl A kemudian kita masuk dulu ke line and paragraph spacing kita hapus dulu space after paragraph nya untuk spasinya biarkan 1,15 silahkan teman-teman pilih saja yang sesuai dengan kebutuhan kemudian ini kita hapus dulu yang tidak perlu soal 1 kan tidak perlu delete jawabannya tidak perlu sampai sini penjelasannya delete gitu kemudian ini kita hapus ke bawahnya juga sama kemudian ini kita oh iya ini juga sama ya ini penjelasannya dihapus kemudian soal 3 nya dihapus ini jawaban apa dengan penjelasannya dihapus oke sebagai contoh 3 soal saja ya nah tinggal sekarang kita rapikan nah untuk cara merapikannya pertama kita klik dulu pada soal nomor 1 kemudian pada menu home kita klik tanda panah pada icon numbering kemudian pilih penumaran seperti ini 1,2,3 klik kemudian ini kan jadi menjero ke kanan ya nah ini kita geser first line indiannya ke sebelah kiri hanging indiannya juga sama geser sedikit ke sini kemudian kita akan lakukan format yang sama untuk nomor 2,3 dan seterusnya sampai nomor paling akhir disini kan contohnya cuma 3 ya nah caranya adalah kita klik di nomor paling awal yang tadi sudah kita beri nomor lalu klik format printer lalu blok dari ini ya untuk soal nomor 2 dari sini sampai sini nah jadi ada nomornya kemudian format printer lagi blok untuk soal ketiga nah kemudian nanti jika soalnya masih ada ke bawah tinggal kita lakukan hal yang sama klik format printer blok lagi pada soal nomor 4 format printer lagi blok pada soal nomor 5 dan seterusnya sampai soal terakhir nah kemudian sekarang tinggal kita atur untuk opsi jawabannya nah untuk opsi jawabannya kita buat lagi penumaran caranya kita blok untuk opsinya kemudian masih di menu home klik tanda penanda icon bullet and numbering kemudian nah pilih yang opsinya abcd disini gak ada berarti kita klik define new format kemudian pilih yang abc kecil kemudian klik oke nah hasilnya seperti ini kemudian kita rapikan saja ini kita geser sedikit kesini ini kita geser sedikit kesini nah untuk kebawahnya sama seperti tadi jadi kita klik di salah satu opsi boleh abcd atau yang mana saja yang ada disini lalu klik format printer nah lalu kita blok dari sini sampai sini nah kita lihat nomornya kan jadi melanjutkan dari atas ya karena di atasnya D disini E FB dan seterusnya nah untuk mengembalikan caranya klik kanan saja pada area ini kemudian restart add A nanti berubah kembali ke A lalu kita rapikan lagi kebawahnya sama klik lagi format pinter lalu kita blok ini kemudian klik kanan pada area yang di blok ini lalu restart lagi kemudian rapikan lagi begitu seterusnya sampai soal paling akhir dan sekarang tinggal kita hapus disini kan masih ada opsi ABCD nya 2 ya nah ini kita hapus yang ini saja kita klik di awal sebelum A ini kemudian tekan tombol delete beberapa kali sampai hilang seperti ini sama kebawahnya delete delete lagi beberapa kali kebawahnya juga sama nah gitu begitu seterusnya sampai nomor terakhir nah kemudian nanti kalau misalnya di atasnya mau ada perintah atau mau ada instruksi tinggal kita klik disini lalu enter kemudian klik lagi di atas disini kita ketikan perintahnya misalnya pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling benar tanda seru kita blok semuanya lalu cetak tebal cetak iring misalnya gitu misalnya kita kasih spasinya 1,5 atau 2 2 lah gitu dan seterusnya sampai kebawah oke saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini semoga bermanfaat dan selamat mencoba terima kasih selamat mencoba